Terima kasih Terima kasih Kita mulai saja ulangi lagi Gajah ke D6 Ini part yang sebenarnya ya Nah disini kalau ini caranya adalah Langsung kita skak di H4 Ngambil Petak-petak alma tersebut dan Pukul saja sehingga Jika dipukul kuda ini putih kehilangan Benteng dan kalau tidak Dimakan pun dia akan cepat kalah Oke kawan-kawan Kawan-kawan kita masuk kepada game yang kedua Cerah cepat main catur Untuk hitam di pembelaan Petrov Atau rusian game Atau pembukaan rusia ya E4 langkah pertama dari putih E5 dibalas hitam Kemudian kuda ke F3 Kuda ke F6 oleh hitam Disini putih memainkan Varian modern Serangan modernnya ya D4 Dipukul langsung oleh hitam Dan tersisa satu Di tengah papan buah putih ya Pionnya Nah itu jebakan hitam dimulai Disini putih kalau melanggar Ketentuan dasar main catur ya Jangan menjalankan Dua kali perwira Dalam pembukaan Dia jalankan juga ya Mungkin dia punya niat tersendiri ya Ingin garpu kuda Untuk raja dan benteng Di C7 Sekak dulu Putih Nah Jebakan hitam masuk ya Dia seolah-olah mengejar kuda itu Dan putih dibiarkan memakan benteng Tapi lihat apa yang terjadi ya Dia malah kehilangan menteri Sekak dulu oleh menteri Dan kuda mengancam Menteri putih Kalau ditutup dengan gajah Menterinya juga Hilang Tapi jika ditutup dengan Menteri Ya sama saja Tutup oleh menteri ya Jika ditutup oleh menteri Menterinya juga Hilang Nah Itu jebakan yang dimainkan Oleh hitam dalam Pertahanan Petrov Petrov defense Defense ya Jadi sebenarnya Putih sebenarnya Tidak perlu terburu-buru Melakukan atau menyerang Benteng Hitam itu Langkah dia yang terbaik Adalah Seperti kita kembalikan ya Ke posisi semula ya Nah disini tadi ya Harusnya dia ke Dia 5 jam mengancam menteri Jadi Ini tidak Langsung diserang gitu ya Oke Baik kawan-kawan Penggemar catur Kita masuk kepada game Yang ketiga Hitam menang cepat Dalam Pemenang catur Di Pertahanan Petrov ya Ini ciri-cirinya Kuda ke F3 Dan kuda ke F6 Inilah ciri-ciri utama Dari Pertahanan Petrov Atau Russian game ya Kajah ke B5 Diusir saja oleh hitam Dengan C6 Mundur ke C4 Kajahnya Disini Hitam berkesempatan Memukul Pion di E4 Diusir lagi oleh putih Dan mundur lagi ke F6 Disini Putih harus berhati-hati Pion hitam di E5 Bukanlah gratis gitu ya Dia harus bersabar dulu Memainkan Buah-buah yang lain ya Misalnya kuda ke C3 Kita lihat ya Nah Itu salah besar Untuk pemula Ini kami ingatkan Ini adalah Taktik garpu Menteri dari hitam Skak Ini seperti biasa ya Harus Tahu Kauan-kauan semua pemula Distop dengan kuda dulu Dan akhirnya Kuda di E5 Menjadi korban Dan dalam permainan catur Ini biasanya sudah kalah ini Oke Nah Kawan-kawan Demikian Cara cepat main catur Untuk hitam Di Pertahanan Petrov Salam Gens Unasmus Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Kita tampilkan nanti Pembukaan yang lain Baik hitam Menang atau putih Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya